Assalamualaikum Wr Wb Atau pipil kering Pipilan kadar air berapa Kalau mengacu ke Permendak Nomor 58 tadi Saya ngambil harga yang paling murah Kadar air 35% Rp2.500 Ini kalau jagung tongkol 35% itu pasti jagung tongkol Gak mungkin pipilan Yakin saya Gak ada jagung pipilan 35% Pecah semua kalau dipipil Kalau itu jagung tongkol Kita ambil rendemen 60% saja Harga pipilannya Ini baru konversi jagungnya ya Belum biaya Rp4.166 Jadi kalau kadar air 14% Eh 15% itu Rp3.150 Ini yang bikin harga lagi mabok Tahun 2018 ini ada import loh Di bulan Februari Rp1.776 Loh kok teganya Pik produksi import Itu rame di media tuh Ya antara Menteri Perdagangan Sama yang gitu-gituan Dampaknya apa Sejak Maret Hingga Agustus Tahun ini Itu harga stagnan jagung Di 3.300 Sampai 3.400 Di fit meal Di pabrik pakan Baru 2 bulan terakhir ini Harga Rp5.100 5.500 Kok rame gitu loh 8 bulan stagnan Kalau di average kan Sekarang 5.500 Ditambah 3.400 Itu belum 5.000 kok Baru 2 bulan ini Kita agak nafas Produksi Motor randomen Biaya produksi Ongkos Ada lebihnya Terus harga di tingkat petangnya juga naik Sekarang ini saya beli di Lombok Jagung Tongkol itu 2.500 Sampai 2.550 Jagung Tongkol Tapi gak kadar air 35 Karena musimnya kemarau Jadi gak ada yang kadar air 35 Paling tidak kadar air 32 33 30 lah Harga jual itu kan tergantung input Harga jualnya ditahan Inputnya gak ditahan-tahan Ini gerak terus Kayak Kita tidak bicara benih bantuan Kita bicara benih jagung yang free market Itu harganya paling murah 75.000 Sampai 105.000 Gerak terus harganya Herbisidanya juga gerak terus Pupuknya Dilimit Kalau yang subsidi Kalau yang non subsidi Sebanyak-banyaknya boleh Jadi kalau inputnya Tidak dijagain Tapi harganya dipatok-patok Ya Gimana perasaannya gitu loh Kok tega gitu loh Kalau mau dipatok Full subsidi 90% Kalau saham itu mayoritas Ini cuma minoritas kok ngatur Ini fair Ini kan kalau memang Mau ngitungnya begitu Kita harus juga Harus ngomongin gitu Bicara jagung Dari dulu nih Ini Pak Sohlam masih Nge Panggoro Battlenecknya tuh dihilir Nanam sampai 4 juta ton Wang dryernya gak ada Gudangnya gak ada Ngitung Yang dikatakan stok Itu bagaimana caranya Wang dia gak ada tempat mampir Jembatan timbang yang pemda-pemda punya Tidak dijadikan prasarat Misalnya gitu Jadi data produksinya Atau data stok lah Kalau data produksi Kita nanti bisa Pakai Pakai asumsi jarak tanah Populasi Pakai germinasi Tapi ini yang bottleneck Itu disini Dari Terakhir Saya Bicara seminar Pak Anggoro masih dirjen itu Yang saya singgung selalu Dryer Karena kalau Naik Angka produksinya Atau produktivitasnya Kalau gak ada dryernya Juga sama aja bohong Tapi kalau dibilang Dryernya sedang dibangun Lah kan 30 jutanya sudah dirilis Berarti Itunya jagungnya duluan larinya Jadi Kami itu sekarang Membangun Integrasi Hulu hilir Ini yang sedang dalam Percanaan tengahnya Jasa Ternyata hulu hilir itu Tidak cukup Harus ada tengahnya Di hulu Petani yang Ada di poktan-poktan itu Petani binan kami Yang di kelompok tani-kelompok tani Kami satukan Dalam wadah kooperasi Jadi isinya Poktan-poktan gitu Kami namakan Kooperasi Produsen Petani Tapi sekarang dapat label Sariah Sudah Karena kami Kemitraan kami Material yang kami kasih Tanpa bunga Tanpa bagi hasil juga Jadi Hulu ini menangani Kemitraan budidaya Dan pendampingan lapangan Ini makanya Namanya DNA DNA novel dan agronomis Tengah ini nanti Yang akan menghandle Mekanisasi budidaya Dan mekanisasi Panen Serta tracking Karena ini juga Bagian dari hilir Tapi dia di luar Dari processing Di luar dari processing Ini yang Yang ada yang kami lakukan Yang kami kerjakan di Lombok Nah ini yang kami Yang kami kerjakan Sustainable planting Dan sustainable harvest Jadi continuous farming Kami tidak ikut rekomendasi MT1 MT2 MT3 Atau MK1 MK2 MK3 Eh MH Jadi kami ya Tanem Panen Tanem lagi Panen Tanem lagi Panen Tanem lagi Soal kemarau Pancaroba Sama hujan Itu kan iklim Nanti bedanya Di pengolahan lahan Sama di pemilihan material Jadi benih jagung Untuk musim kemarau Sama musim hujan Beda Nah tidak demikian Terhadap benih bantuan Kemarau Pancaroba Hujan Wesh Sama benihnya Sama Dengan model yang seperti ini Yang kami jalankan sekarang Ini jagung selalu ada Stoknya Oke Apakah dalam volume besar Pasti tidak Tidak Ya karena Petaninya kami grouping Ini Ini nanam ini enggak Ini nanam ini enggak Ini nanam ini enggak Ini nanam ini enggak Begitu terus Oke 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 Ini Yang ada di program Kemitraan kami Jadi kalau kelompok itu Bisa ngeliat jagung Dari umur seminggu Sampai yang mau panen Bisa ngeliat Gitu Jadi tidak cuman di Lahan percontohan Riset Tapi di tempat kami Bisa dilihat Jagung yang baru tanam Sama yang mau panen Dan yang sedang panen Karena memang Itulah yang seharusnya Dilakukan Sustainable Farming Sehingga stok itu Selalu ada Ada dampak enggak Musim kemarau Eh produktivitasnya Musim kemarau Pancaroba Sama hujan Ya pasti Terus naik Kalau produktivitas selalu naik Tapi average Akan sama Yang saya acu adalah Average per tahunnya Ini kemitraan yang Kami jalankan Yang pertama kami sebutnya Lakutani Ini kami sosialisasi Kami sampein skema Ini loh skema Kemitraannya begini Sederhana sekali Tidak ada bagi hasil Tidak ada bunga Tidak ada macem-macem Pokoknya Kami bantu Hasil panen Kami beli Sudah selesai Potong utang Sudah gitu aja Gampang Jadi tidak ada Ini bagi hasil segini Ini enggak Enggak ada gitu Jadi kami kasih Bantu 5 juta per rektare Kami ajarin Cara nanemnya Kami pandu Jarak tanemnya Kami jagain Populasinya Kemudian hasil panen Kami beli Dengan harga pasar Hari panen Sudah potong utang Selesai Kami sebutnya Lakutani Yang pertama itu Untuk awal Kemudian Sangkep tani Ini sudah mulai Seleksi disini Dan langsung Eksekusi Mirip yang seperti Fasa melakukan Tapi kami sudah lakukan Ini sejak 2012 Analisa Usaha tani Dengan pupuk Bersubsidi Untuk program Kemitraan Per hektare Kami kasih 7 juta Tidak ideal Betul Karena HOKnya Tidak kami berikan Full Agar ada Suadaya Agar ada tanggung jawab Benih yang kami pakai Yang premium Kalau yang Bantuan Gini Kalau yang Bantuan itu Di pengalaman petani kami Ini bukan saya Petani yang bilang Itu Profitasnya 6 ton itu Berat sekali Itu perlu pupuk 1 ton Untuk bisa menghasilkan 6 ton Per hektare Kalau pupuk Alakadarnya Itu Agak berat Untuk bisa 6 ton Ya Tapi kita Anggap lah Rata-rata 4 ton Tongkol Tongkol ini Jagung tongkol Saya tidak Mau bilang Benih bantuan jelek Nanti yang marah Perusahaan benihnya Kan Bukan kementannya Perusahaan benihnya Katakanlah Yang dibantu Total 20% Katakanlah gitu Tapi tetap Minoritas Tetap minoritas Bukan mayoritas Kalau Minoritas Jangan terlalu banyak Ngatur sampai harga jual Karena saham petaninya Lebih tinggi Artinya petani Bisa memveto Harga jualnya Kan gitu Jadi HPP Permendak itu Menjadi Debat tebel Nanti Ini kenapa Saya tampilin ini Ini spacing Ini populasi Jadi Kalau produksi Jagung nasional Ada Underline Hitungan ini Saya siap gerak Saya Sangat salut Sangat kagum Kenapa Kita bisa hitung Disini Lahan 1 hektare Jarak tanam Ini jajar legowo 15-15 Antar baris Legowonya 80 Bisa dibayangin Kebutuhan Benihnya saja Sudah 18 kilo Itu germinasinya 90% Yang gak tumbuh 10% Ini benih Free market Maka Tanaman yang hidup Itu sekitar 83 ribu Karena Populasinya 83 ribu Terus kita Adakan Resheeding Sulam Untuk Nambal yang 10% Losis Agar Populasi Dijaga Sehingga Ini kita Asuskan Satu Tongkol itu Lima tongkol Satu kilo Maka Produktivitasnya Jagung tongkolnya Itu Per hektar 15 ton Rendemen Potong 50% 7,5 ton Pipilan kering Merem sudah Tinggal dikali 4 juta hektare Itu pak Kalau ada hitungan ini Wah saya Enggak bantah Mau nyari hitungan apa Jagung tongkol Dapet Jagung pipil Dapet Losisnya Dapet Kenapa saya Tampilin file ini Biar Apakah Asumsi Atau underlying Perhitungan produksi Nasional Jagung Itu Underline Salah satunya ini Kalau ini Saya tidak bantah 30 juta ton Tapi kalau tidak ini Saya bantah Kalau petani saya Hari ini panen Saya tahu Tanem Kapan dia panen Sehingga Dengan begitu Saya berani Buka kontrak Lahan petani Binaan kami Kami tracking Pak Pak Pake GPS Aneh begini Lahan ini Bentuknya Enggak jelas Enggak karu-karuan Ini kami GPS Dan kami tracking Jadi Kalau saya bilang Misalnya Sekarang ini Saya nanam 1000 hektare Ini ada 1000 file Jadi clear Ini yang saya sarankan Sejak awal Di Kementerian Pertanian CPCL itu Tambah satu kolom Koordinat Jangan lupa Yang lupa Pertanian Terima kasih Tidak